Terima kasih Bakteri ini adalah kreplomemab halidum. Bentuk fisik Spirochete, jika dilihat menggunakan mikroskop, adalah seperti cacim dan menyerupai spiral yang bergoyang sangat kulincah. Bakteri Spirochete dapat masuk ke dalam tubuh melalui infeksi pada bagian tubuh yang lembab dan memiliki lapisan mukosa, misalnya pada mulut dan alat kelamin. Bakteri ini dapat menimbulkan rasa sakit yang dikenal dengan istilah cantri, dan rasa sakit ini mirip dengan rasa sakit yang diakibatkan oleh penyakit mak. Penyakit menular seksual ini dapat menjangkiti berbagai orang dengan berbagai orientasi seksian, termasuk pria dan wanita heteroseksual, pria dan wanita homoseksual, serta biseksual, orang yang bisa melakukan hubungan badan dengan wanita dan pria. Kegiatan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dapat menjadi cara penularan penyakit sipilis. Semakin banyak pasangan seks, maka akan semakin tinggi resiko orang tersebut terjangkita tentang benar penyakit sipilis. Penyakit sipilis juga dapat meningkatkan resiko masuk kelahir, yang sudah diketahui sebagai awal tibunya penyakit Aids. Jika seseorang telah memeriksakan diri yang kedokter dan telah diri yang dosa positif terkena penyakit sipilis, maka hal yang benar-benar harus dilakukan selain segera mendapatkan obat penyakit sipilis adalah berhenti melakukan hubungan seksual dengan siapapun agar penularan kelebih banyak orang bisa dihentikan. Kemudian sarankan setiap orang yang pernah berhubungan seks dengannya untuk juga melakukan pemeriksaan diri ke dokter atau laboratorium, agar jika ternyata mereka juga terkena penyakit ini, bisa dilakukan pengobatan segera secara bersama. Dengan perilaku seks yang aman, penularan penyakit sipilis bisa dicegah, perilaku seks yang aman diantaranya menggunakan kodom saat melakukan hubungan seks. Meski kodom tidak selalu menjamin bisa melindungi seseorang yang diperkena penyakit kami, lakukan pemeriksaan terutama dari mereka yang melakukan penyakit yang dihentikan seperti para wanita serta pria pekerja seks. Para penyakit ini dalam yang seling jajan, dan para ekstrim yang mengetahui bahwa suaminya memiliki perilaku seks yang tidak aman. Kurang-kurangnya 12 juta kasus baru dari penyakit sipilis muncul setiap tahun, dan lebih dari 90 persennya terjadi di negara-negara berkembang, di mana penyakit sipilis komedital adalah peningkat utama kematian dari balik saat mereka dilakukan. Ada ungu-dua Eropa dan dunia Amerika, jumlah penyakit penyakit sipilis tidak terlalu meningkat, namun penularan penyakit sipilis menunjukkan jumlah yang cukup tinggi di kalangan laki-laki homoseksual, serta pada orang-orang yang menggunakan narkoba jenis jarum suntik. Penyakit ini mengalami perkembangan dalam 4 tahap, dan gejala atau tanda-tandanya bermacam-macam pada setiap tahap. Tahapannya mungkin tidak berurutan, dan gejala yang muncul pun tidak selalu terjadi dalam urutan yang sama. Pada tahap pertama atau tahap premier, gejala mungkin muncul pada 10 hari hingga 90 hari setelah terinfeksi bakteri terpunema. Pada tahap ini biasanya terjadi lesih kecil serta tidak menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh tempat masuknya bakteri, seperti pada bagian alat kelamin, lidah, retum, atau bibir. Penularan penyakit sipilis pada tahap sekunder umumnya mulai 2 hingga 10 minggu setelah luka timbul, dan tanda tersebut termasuk ruang pada kulit yang biasanya muncul seperti luka berwarna merah atau coklat kemerahan berukuran kecil. Penyakit sipilis bisa diobati dengan obat herbal dari denatur. Obat herbal denatur menggunakan metode alami dalam mengobati sipilis, sehingga aman, tanpa menimbulkan efek samping. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai obat sipilis denatur, silahkan hubungi customer service kami via WhatsApp. Telkomsel 0813-9000-3017 XL 0878-8177-8414 Endosat 0858-4230-3505 Eksis 083-1492-887-33 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!